Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Harry Maguire tinggalkan squad timnas Inggris karena cedera. Back Manchester United, Harry Maguire dikabarkan meninggalkan squad timnas Inggris setelah ia dibekap cedera saat timnya dikalahkan Brazil 0-1 pada minggu 24 Maret. Kelly Walker, Sam Johnstone, dan Harry Maguire telah kembali ke klub mereka masing-masing untuk menjalani pemeriksaan karena mengalami cedera beberapa hari lalu, kata Federasi Sepak Bola Inggris FA pada Senin. Maguire termasuk pemain timnas Inggris yang cedera setelah back Manchester City, Kelly Walker, dan keeper Crystal Palace, Sam Johnstone, di laga kemarin melawan Brazil. Maguire akan diperiksa lebih lanjut pada Senin waktu setempat untuk mengetahui seberapa parah cederanya. Pelatih Inggris, Gareth Southgate, mengambil keputusan awal mencoret Maguire dari squad agar tidak memperparah cedera sang pemain. Dengan begitu, Maguire dipastikan absen saat tim berjuluk tiga singa itu menjamu Belgia di Stadion Wembley dalam sebuah laga persahabatan pada Rabu 27 Maret. Southgate dilaporkan memanggil Rico Lewis dari Manchester City dan keeper Burnley, James Travord, untuk menggantikan pemain-pemain yang cedera. Berita ini akan membuat pelatih MU Eric Ten Hag cemas, terutama menjelang pertandingan penting yang akan datang, dimulai dengan kunjungan Liga Premier Inggris melawan Brentford pada minggu 31 Maret. Man United kirim scout untuk pantau anak muda Barcelona bernilai 25 juta pounds ini. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan mengirim scout ke Barcelona untuk memantau pemain muda mereka, Mikael Faye. Faye saat ini masih berusia 19 tahun, pemain yang beroperasi sebagai back tengah itu berpaspor Senegal. Faye merapat ke Barcelona B pada musim panas 2023 lalu dari klub Kroasia N.K Kustosija. Sejauh ini ia sudah bermain sebanyak 24 kali bagi tim tersebut. Sekarang ini, ia memang masih belum mendapatkan sebermain di tim utama Barcelona. Akan tetap ia sempat masuk di bangku cadangan squad Blaugrana ketika bermain melawan Mallorca. Mikael Faye memang belum mendapatkan sebermain di squad utama Barcelona, namun penampilannya di Barkabe dilaporkan sudah mulai menarik perhatian tim Eropa lainnya. Salah satunya adalah raksasa Premier League Manchester United. Rumor ini berasal dari pemberitaan Daily Mail. Laporan itu juga menyebut bahwa Man United sudah mengamati penampilan Faye. Mereka bahkan menyirim scout alias pemandu bakat untuk mengamati penampilan sang back ketika menjalani debut internasionalnya bersama tim Nasenegal pada akhir pekan kemarin. MU sendiri dilaporkan mempertimbangkan untuk memboyong Faye dari Barka pada musim panas 2024 nanti. Blaugrana sendiri diklaim siap saja berpisah dengan sang defender. Mereka dilaporkan akan melepasnya dengan biaya minimal 25 juta pounds. Keputusan ini diambil karena masalah keuangan yang mereka alami masih belum membaik. Jadon Sancho ditolak MU gak bisa ke Dortmund Jadon Sancho mungkin bakal kesulitan mencari kelebaru di bursa transfer musim panas nanti. Peluang Sancho bertahan di Borussia Dortmund sulit sedangkan Manchester United sudah menolaknya. Kadar Sancho memang merosok tajam sejak kedatangan Eric Ten Hag di kursi pelatih MU. Sancho tidak lagi jadi langganan starter bahkan dia lebih sering tidak masuk squad. Alhasil musim panas 2023 lalu, MU memutuskan untuk meminjamkan Sancho ke Borussia Dortmund. Harapannya Sancho bisa kembali menemukan level permainan terbaiknya di sana. Kini memang Sancho bermain lebih baik tapi tidak benar-benar bersinar. Dortmund juga kesulitan mempermanankan kepindahan Sancho. Menurut media Jerman, Rorana Schurten, kemungkinan Sancho bertahan di Dortmund sangat kecil. Justru Sancho diprediksi bakal kembali ke MU di akhir musim 2023-2024 ini. Jika Sancho ingin bertahan di Jerman, dia harus menerima pemotongan gaji yang sangat besar. Nah, disinilah kendalanya. Kecil kemungkinan Sancho mau memotong gaji. Dortmund juga tidak sanggup membayar. Dortmund mungkin saja mengajukan skema pinjaman satu tahun lagi kepada MU. Tapi, klausul semacam ini juga merugikan Sancho sebagai pemain. Karirnya tidak pasti, dia jelas tidak akan bisa kembali bermain maksimal. Di sisi lain, Sancho juga tidak bisa kembali ke Manchester. Selama masih ditangani Eric Ten Hag, kemungkinan Sancho mendapatkan kesempatan bermain sangatlah kecil. Masih ada beberapa bulan sebelum Sancho harus membuat keputusan genting untuk masa depannya. Musim panas nanti, dia akan kembali menghadapi dilema. MU siap bersaing dengan dua reksasa La Liga demi rekrut Dani Olmo. RB Leipzig dikabarkan tengah berjuang untuk mempertahankan Dani Olmo di musim panas nanti, di mana Barcelona, Real Madrid, dan Manchester United tertarik untuk merekrutnya. Dani Olmo mengalami masalah cedera selama musim 2023-2024. Tetapi, sang penyerang masih mampu menyumbangkan 7 gol dan 4 asis dalam 19 penampilan di semua kompetisi. Olmo menandatangani kontrak baru dengan RB Leipzig pada Juni lalu, dengan masa kerjanya saat ini yang akan berakhir pada Juni 2027, tetapi ada spekulasi seputar masa depannya, di mana beberapa klub besar dunia diyakini tertarik untuk mendapatkan tanda tangannya. Dilansir dari Visha Jazz, Barcelona berusaha untuk merekrut kembali pemain internasional Spanyol tersebut, di mana klub yakin bahwa mereka akan memiliki dana untuk mengamankan kesepakatan meskipun ada masalah di luar lapangan. Laporan tersebut mengklaim bahwa Olmo terbuka untuk kembali ke Camp Nou, namun Royal Madrid dan Manchester United juga memperebutkan jasanya, sementara Manchester City dikatakan terus memantau perkembangannya. Olmo membela Barkas sebagai pemain muda antara tahun 2007 hingga 2014, namun ia meninggalkan klub pada tahun 2014 untuk bergabung dengan Dinamo Zagreb pada usia 16 tahun. Sang penyerang kemudian mencatatkan 124 penampilan bersama tim asal Kroasia tersebut, mencatat 34 gol dan mencatatkan 28 asis. Olmo kemudian pindah ke Leipzig pada tahun 2020 dan ia telah tampil dalam 142 kesempatan untuk tim asal Jerman tersebut, mencatat 28 gol dan mencatatkan 33 asis. Penyerang serba bisa ini juga menjadi bagian penting dari squad Spanyol di level internasional, bermain 32 kali untuk La Roja, mencatat 7 gol dan mencatatkan 7 asis. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!